Intro Yang mengatakan sifat 20 adalah dari Yunani yang kafir Maka mereka yang mengatakan seperti itu kafir Yang mengatakan sifat 20 dari Yunani kuno yang kafir Maka yang mengatakan seperti itu sendiri adalah kafir Jujur siapa yang bisa mengingkari tentang wujud Allah Allah wujud Siapa yang mengatakan Allah tidak wujud kafir Allah kitab Siapa yang mengatakan Allah baru kafir Allah baka Allah abadi Siapa yang mengatakan Allah tidak abadi Dan seterusnya Itu adalah latahnya lidah yang tidak belajar dia Dia tidak mengerti bagaimana dikatakan dari Yunani Adalah masalah dialog falsafah yang dihadirkan Abul Hasan ala Ash'ari Dalam irama menghantam kaum Mu'tazilah yang mereka sangat dekat dengan kaum falasifah Tapi buahnya adalah tetap mengukuhkan sifat 20 Sebab buah dua adalah talian dari Al-Quran kok Al-Sami' Al-Basir Allah maha mendengar Allah maha melihat Maaf yang dikatakan Yunani bagaimana Apa anda kafir Kafir yang mengingkari sifat 20 Kafir Tidak bisa tidak Anda bisa Anda bisa menggunakan logika anda Akal anda Kalau ada orang mengatakan Allah tidak mendengar bagaimana Kafir Menanteng Al-Quran Itu biasanya hawa nafsu Dan mereka pun tidak mengatakan seperti itu Mereka yang tidak senang dengan kaum Asyairah pun Tidak akan berani mengatakan Itu adalah sifat 20 dari Yunani Dari mana Yunani Memang ilmu falsafahnya Kaum Yunani itu Diambil oleh kaum Mu'tazilah Dan Abu Hassan Al-Asyari adalah pernah berguru Dengan mertengan bapak tirinya Al-Jubai Bahkan pernah menjadi imam dalam Mu'tazilah selama 40 tahun Jadi Abu Hassan Al-Asyari sangat tahu tentang kekurangan kaum falasifah dan kaum Mu'tazilah Maka dialognya Abu Hassan Al-Asyari itu dalam rangka menghantam kaum Mu'tazilah Yang dekat dengan kaum falasifah Maka sangat wajar Kalau Abu Hassan Al-Asyari menghadirkan pemikiran falasifah Tapi buahnya adalah untuk mengukulkan sifat 20 Yang sifat 20 adalah dari Islam Bukan dari kaum Yunani dan kaum falasifah Hati-hati Cukup insyaAllah Ada lagi tambahin lagi pertanyaannya Akidah Imam 4 Madhab Akidah Imam 4 Madhab adalah Imam 4 Madhab datang sebelum Abu Hassan Al-Asyari Akidah Imam 4 Madhab Akidahnya Rasulullah Dan akidahnya Abu Hassan Al-Asyari juga akidahnya Rasulullah Abu Hassan Al-Asyari datang setelah Imam Madhab yang keempat Jadi gak bisa dikatakan Imam Syafiq yang adalah Asyari Gak bisa Gak bisa dikatakan Imam Malik adalah Asyari yang gak bisa Sekarang begini Sebelum bicara masalah akidah Loh Kok ada Madhab Syafi'i Madhab Hanbali Kenapa harus Madhab Hanbali Ini biasanya orang iseng Orang pudul Orang kurang kerjaan Abu Bakar Madhabnya apa nanti Abu Bakar Madhab Syafi'i Orang sakit Dia itu Rasulullah Datang Diikuti para sahabat Nabi Kemudian para sahabat Nabi diikuti para tabi'in Dan seterusnya Itulah perpindahan ilmu dan Rasulullah kepada kita Kita balik ke atas Kita dari guru Dari guru Dari guru Dari guru Yang berhenti kepada Imam Syafi'i Dan Mursan Fikih Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i Bukan berarti kita tidak ikut Rasulullah Karena apa? Untuk langsung paham ilmunya Rasulullah Saya gak mampu Mata rantainya itu harus ada dong Jadi untuk sampai kepada Rasulullah Gak bisa Membaca Quran saja masih belepotan kok Belum bener kok Baca hadis Makanya saya ikut Imam Makanya Imam Syafi'i Apakah Imam Syafi'i ikut Rasulullah atau tidak? Kurang ajar Memang Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu yang mengajari kita kenal Rasulullah Imam Syafi'i mengajari kita kenal Quran Kenal hadis Begitu juga Nabi Abul Hasan Al-Ash'ari ini adalah Sama akidahnya Abul Hasan Al-Ash'ari Adalah sama dengan akidahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Lalu Anda tahu Saya ingin tahu akidahnya Abu Bakar As-Siddiq gimana? Ayo gimana? Saya ingin tahu agamanya Rasulullah gimana sih? Ya agamanya Rasulullah ya Agama Kiai Sayyidina dong Kan gitu Tidak salah kalau saya mengatakan Agama Rasulullah adalah agama Kiai Sayyidina Karena Sayyidina saya yang ambil dari Gurunya dari gurunya Rasulullah Tidak boleh dipisah dong Saya tidak mau dengan guru saya Kenapa? Saya mengikuti Rasulullah saja Tidak bisa Makanya kalau saya ingin ikuti guru saya Guru saya ingin ikuti gurunya Gurunya ingin ikuti gurunya Nambung ke Rasulullah Sama Dalam masa kita belajar ilmu akidah Ilmu akidah kita sampai kepada Abul Hasan Al-Ash'ari Lalu Abul Hasan Al-Ash'ari itu Janti Rasulullah atau tidak? Ya ikut Rasulullah Kenapa kau tidak ikut akidahnya Al-Bakriyah saja Abu Bakar As-Siddiq Saya tidak tahu akidahnya Abu Bakar As-Siddiq Kecuali Dinukil oleh orang yang setelahnya Muridnya Abu Bakar Muridnya Abu Bakar Muridnya lagi muridnya Termasuk sampai kepada Abul Hasan Al-Ash'ari Bohong kalau orang mengatakan Saya ikut madhabnya Abu Hurairah Abu Hurairah Dari mana kamu tahu Abu Hurairah? Langsung kenalan ngobrol dengan Abu Hurairah? Ya tidak dari orang Ya itulah maksudnya Dari orang dulu dong Dan maka kita untuk sampai kepada Akidah yang imam 4 madhab Melalui orang Dan orang itu adalah Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Hasan Al-Ash'ari adalah madhabnya Apa? Ilmunya adalah ilmu 4 madhab Jadi Abul Hasan Al-Ash'ari Itu adalah hidup di masa rancuhnya akidah Akidahnya sahabat Nabi Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Ahmad pun sudah menemusibah Muqtazilah Sampai Imam Ahmad masalah fitnah Khalkul Quran itu Mehnah khalkul Quran Waktu masalah Quran adalah makhluk atau bukan makhluk Imam Ahmad sampai dihukum Ini Muqtazilah sudah merebak Sampai setelah Imam Ahmad bin Hanbal Muqtazilah semakin kuat Semakin hebat Akhirnya apa? Muncul Abul Hasan Al-Ash'ari Memangkas pemikiran Muqtazilah Nah Di saat pemikiran Muqtazilah dipangkas Maka kembali Yang tersisa apa? Akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal Akidahnya Imam Syafi'i Dan akidahnya Malik Yaitulah yang dipertahankan Abul Hasan Al-Ash'ari Nah karena Pempendikarnya Jagonya Alimnya Yang memangkas akidah sesat ini Namanya Abul Hasan Al-Ash'ari Maka setelah itu Orang yang datang setelahnya Menesbatkan ilmunya kepada Abul Hasan Al-Ash'ari Nah ini seperti itu Jadi Kemudian Abul Hasan Al-Ash'ari Ikut siapa? Ikut Imam yang sebelumnya Yaitu Ikut mengikuti Manhajah Mengikuti ilmunya Akidahnya Yang diandut oleh Imam Syafi'i Jadi Manhajahnya Ash'ari Tidak bertentangan Matamnya Imam Syafi'i Gak usah Terlalu deketnya Agak jauh sekali Abul Hasan Al-Ash'ari Itu akidahnya Sama dengan akidahnya Abu Akar As-Siddiq Selesai Abul Hasan Al-Ash'ari Akidahnya Akidahnya Rasulullah Yaitu Itu adalah karena ulama Sama di dalam urusan fikih Urusan fikih Kita tidak akan bisa Langsung ke Rasulullah Hanya orang sombong saja Yang langsung Langsung datang ke Rasulullah Gak akan mampu Faham Sebab di dalam memahami Al-Quran dan hadis Itu ada metodologi Ada tata cara Ada aturan Maka aturan yang sesungguhnya Adalah mengikuti Imam Madhab yang empat Seperti itu Jadi insyaAllah Ya Jadi jangan ragu Abu Akar As-Siddiq Akidahnya Akidahnya Abu Bakar As-Siddiq Akidah As-Siddiq Akidahnya Imam Syafi adalah As-Siddiq Yang tidak benar Imam Syafi datang lebih dulu Imam Syafi lahir Terus 150 Abu Akar As-Siddiq Meninggal tahun 324 Jauh Hampir selisih 200 tahun Jauh Jadi seperti itu Cuma kadang Di antara kita pun Juga kadang Ngawur Tidak ngerti sejarah Tarehnya Langsung Imam Syafi Akidahnya apa As-Siddiq Ya tidak salah dong Imam Syafi Akidahnya Tidak bertentangan Dengan Abu Hassan Al-Ash'ari Tapi tidak bisa dikatakan Imam Syafi As-Siddiq Karena Imam Syafi Datangnya Adalah Sebelum Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Al-Ash'ari